Majus Hakim meyakini Putri Chandrawati sengaja membiarkan peristiwa pembunuhan Yosua terjadi. Hal ini berdasarkan dengan kehadiran Putri yang berada di lantai 3 rumah Saguling dan mendengar saat Ferdi Sambo menyampaikan perencanaan pada Riki Rizal dan Eliezer. Dengan mengetahui rencana dan membiarkan peristiwa pembunuhan ini terjadi, Hakim menilai jika unsur kesengajaan Putri Chandrawati dalam pembunuhan Yosua telah terpenuhi. Yang akhirnya menghubungi saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Rizal untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua. Pengenjaraan mana didengar dan dihadiri terdakwa termasuk ketika saksi Rizal menambah peluru ke dalam magazine-nya atas perintah Ferdi Sambo. Bahkan mengingatkan Ferdi Sambo mengenai sarung tangan dan CCTV. Kemudian terdakwa berangkat mengajak saksi Riki Rizal dengan alasan isolasi. Meskipun kenyataannya tidak dalam satu mobil bersama saksi Richard Eliezer, saksi kuat ma'ruf menuju rumah durian tiga termasuk korban Yosua. Sehingga mengabatkan apa yang telah dibicarakan Ferdi Sambo di lantai tiga rumah sokuling terlaksana. Dan akhirnya benar saksi Richard Eliezer dan Ferdi Sambo telah menembakkan senjata yang antara lain ke arah bagian dada kiri serta bagian kepala belakang yang merupakan darah vital pendukung kehidupan seseorang. Mencerminkan sikap batin kendak yang telah disadari terdakwa tidak lain dan tidak bukan bahwa terdakwa telah mengendaki serta mengetahui sekaligus menunjukkan adanya kesengajaan khususnya sebagai maksud untuk mengendakkan nyawa korban Yosua di rumah durian tiga. Terima kasih.